Tapi kalau misalnya untuk bahas 18 plus, ya kadang enggak sih. Enggak ya, guyon-guyon aja. Kayak misal di Instagram, kemarin kan aku jadi Halloween kan. Halloween aku jadi lontai sekolah. Halo, selamat datang di Top Mode. Indra Jegel, Surya Insomnia, Demon & Friends. So guys, you know what, there is an application from Net, it's called Netfirst. And then when you download that application, you can watch all the movies, all the sinetron, all the, you know, like that like that, hahaha. Yes, yes. Download guys free. Netfirst prime time all the time. Masih ada yang lo tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita, lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Terlebih. 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 Game. Si itu juga siapa kemarin? Ponzi yang datang kesini tuh. Ponzi streamer game. Streamer game. Yang lo inget Ponzi doang. Cakep ya tuh anaknya. Parah. Mau ke rumah Ponzi? Gak usah, gak usah nanti. Gak usah nanti aja. Cakep-cakep tau streamer-streamer game sekarang. Lucu-lucu gitu. Dan kayaknya mereka juga apa ya selain jago main tuh emang looknya gitu harus lama enak dipandang gitu loh pak. Nah temen gue ada yang mau jadi streamer juga. Siapa? Boyen. Boyen terakhir kalau gak salah ini deh dia. Stunman-nya tong setan deh. Wah serem banget. Ini ada juga bintang tamu kita. Ini enak lucu banget. Dia streamer game juga. Game-nya apa ya? Gue gak tau game. Kayaknya Mobile Legends deh. Dan dia medok yang bikin kita ini tuh medoknya itu loh. Ngomongnya nyeplah-ceplos aja. Nyeplah-ceplos gitu. Langsung undang game. Ini dia. Katrin Alicia. Katrin Alicia. Dipanggilnya Kates apa Cates. Atau Cheats. Cheats. Bebas. Biasanya orang-orang panggil Kates. Alias Papaya. Terus Kates. Terus Cates. Semuanya macem-macem. Oh. Mulai streaming kamu kapan? Mulai streaming. Tahun lalu. Eh, tahun depan. Gak apa kok bisa pas juga kok bisa pas juga. Kok tahun lalu, tahun depan? Bagaimana, tahun depan? Bagaimana? Belum streaming dong? Belum, belum. Tahun lalu. Tapi deh. Eh, salah. Aku gak tau antara Oktober atau November. Jadi Oktober deh. Oktober ya. Oktober. Ok kita fixin Oktober berarti ya. Oktober. Ok kita fix ya. Oktober. Ok tapi kayaknya Desember deh. Oktober. Oktober. Ya. Gak November. November aku gak streaming sama sekali. Loh, Oktober mulai. November gak streaming. Iya. Loh, B.I.G. Loh. Yang ditonton orang apa? Loh, aku Oktober kan streaming. Terus abis-abis aku ngerasa kayak ah gak cuan males. Jadi aku on November aku liburan. 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 Aku mencari, oh berarti aku gak dari Oktober. Sebelum Oktober apa? P.I.G. Soalnya, biasanya gak mungkin. September. September. Soalnya gak mungkin aku menyerah dalam satu bulan. Jadi gak mungkin menyerah dari sebulan. Jadi gimana? Jadi gimana? Mulainya kapan? Mulainya Oktober. Satu pertanyaannya udah ribut banget ini. Oktober. Mulainya Oktober. Ok. Oktober. Streamer tapi gak cuan. Ya. Kamu cabut. Cabut. Aku istirahat tapi gak cabut. Ya maksudnya istirahat dari tidak streamer. Ya. Akhirnya mulai lagi di? Desember. Desember mulai lagi. Desember mulai lagi. Cuan. Cuan. Sampai sekarang. Tiba-tiba cuan. Oh tiba-tiba cuan karena apa? Kan dulu kan kalau misal di aplikasi itu. Itu tuh ngejar WHR. WHR apa? WHR itu kayak ngejar. Air time nya gitu ya? Kejar penonton ngisal penontonnya berapa? Penonton itu nontonnya berapa lama? Nah kita dapat uang dari situ. Oh gitu. Nah kalau gift tuh bonus. Oh gitu. Iya. Bonus ya, iya, 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 iya. Ini ada info mengenai karirnya Cates ya? Iya. Barusan katanya kekunci di toilet. Tapi kok bisa tadi kekunci? Aku juga gak tau tadi tiba-tiba kan sampai sini. Ceritanya gimana kamu sampai sini? Sampai sini kebet berak abis itu. Oh iya, manusiawi tau. Ya iya, manusiawi. Cewe cakep juga berak. Iya bener. Abis itu aku lari tuh. Aku lari ke toilet abis itu. Yaudah aku udah ngising. Terus abis itu. Gak boleh ngomongin. Gak apa-apa ngising gak apa-apa. Ya ngising boleh berak boleh. Pup, pup lah pup. Aku ngising abis itu. Aku kan apa namanya kan gabi kan gak boleh kan. Kita menempelkan pantat kita di WC. Jadi kita harus pakai tisu. Jadi tisu tutututututututututututu. Ya, jadi semoga intinya eh, abis itu, pas mau keluar, gak bisa. Kekunci? Ya aku sampe kayak gini-gini, dari atas aku sampe gini, gak bisa. Akhirnya kayak, akhirnya ternyata salah kuncinya, tinggal strut, baru bisa buka. Anjing gak, eh sorry-sorry, anjay gak. Berarti kesalahannya di kamu. Iya. Gak waktu kamu ngunci itu kan, guncinya gini doang kan? Iya. Enggak, kuncinya tuh ternyata gini, strut. Nah, terus abis itu aku ternyata bisa serut lagi, terus serut-serut, kok gak bisa dibuka ya? Akhirnya aku coba kayak serut-serut, nah yang kayak gini serut, gitu baru akhirnya... Arak-rakat semangat di wakil itu, sabar, 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 sabar. Selutunya tuh, serut-serut tuh gak pahit. Ya, serut tuh di gini loh. Dicetek gini. Harusnya kamu cetek lagi. Iya, tapi salah. Oh, jadi udah panik duluan, makanya megang-megang atas. Iya. Iya, 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 tapi waktu megang-megang ke atas tuh kondisi udah cebok belum? Udah lah. Udah, iya, iya, iya. Sekarang kamu katanya lagi main Ome TV? Ome TV, iya. Eh, ada duitnya gak sih Ome TV tuh? Dari AdSense. Oh, karena di Youtube ya? Ditaruh di Youtube ya? Kalau misal dulu aku live sambil Ome, ya kita dapet uangnya dari orang yang nonton kita. Maksudnya gimana? Dia live, streaming. Sambil Ome-an. Berarti dua dong kameranya? Iya. Hah? Gimana? Gimana? Maksudnya? Kates mau berak lagi gak? Gak berarti live sambil Ome atau streaming sambil Ome gimana? Ya live sambil Ome. Streamer game? Game, yang game? Yang game ya, kalau misal kita lagi gak game ya Ome ya Ome. Game ya game. Oh beda. Beda. Aku pikir sekali ya. Mana bisa kita nge-game sampe halo bang. Gana bisa. Oh tapi kan kalau streamer game itu bisa ada interaksi kan sama orang? Streamer game? Ya bisa ngomong kan? Bisa. Tapi aku biasanya mainnya sama orang tapi kan biasanya kalau dulu tuh live nya sendiri. Ada paku sama palu gak? Buat apa? Ini kakinya mau kupacah gini. Kenapa? Begini mulu ganggu. Oke oke oke. Terus? Lebih parah. Lebih parah. Kenapa ya nemar dia begini-begini. Terus? Apanyain terus? Ayah main Ome. Main Ome itu iseng doang atau membuat konten doang atau emang beneran cari jodoh di Ome? Ya iseng lah. Hmm. Kacau punya? Enggak lah gak punya. Hah? Kenapa? Karena pernah deket sama cowok di Ome. Mana pernah. Itu cuma-cuma gomel doang biar mereka baper abis itu takut skip. Oke. Oh gitu. Eh ngomong-ngomong soal berak. Game berak gak balik-balik ke kunci kali dia ya. Wah iya iya. Hah? Wah iya bener juga. Jangan-jangan pintu kunci ini gak balik-balik di berak. Enggak, dia beraknya di TV lain. Sempet-sempetan lagi on air dia berak. Iya 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 iya. Eh tapi kalo streamer game kamu main apa gamenya? Game-nya apa? Mobile Legends. Oh Mobile Legends. Mobile Legends. Beneran ngulik game Mobile Legends sampe jago banget apa emang cuma entertain doang? Hmm jago banget sih. Hmm. Enggak sih. Terakhir apa emang ininya? Aku entertain doang sih. Levelnya apa terakhir emang? Aku sih sampe sekarang masih epic. Oh epic. Mobile epic berarti bukan Mobile Legends ya? Belum gak epic. Mobile Legends tuh kuhitung kalo udah mulai legend. Oh iya iya. Masih epic belum legend. Oh aku udah legend sih kemarin. Tapi turun lagi sekali. Oh. Tapi nanti main lagi pasti legend. Oke. Kalo kamu live streaming gitu orang nyawer duit atau dari subscribing? Hah? Hah? Hah kamu gak ngasih apa? Gak maksudnya apa? Menghasilkan uangnya. Iya. Streamer itu orang langsung ngasih gif dan iya nyawer gif atau dari subscriber. Dari views gitu. Apanya Sawer? Kan ada yang game tapi gak pake Sawer gitu loh Kak Tes. Game Sawer Mobile Legends di Keep Diamond Skin. Maksudnya apa? Loh? Gue mau belak. Sabar 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 sabar. Oh nanya beneran malah kaburannya. Gini gini. Jadi gini. Kalo misalnya ada orang streamer kan ada yang live gitu. Biasa ada yang sambil Sawer. Ada Saweria itu. Saweria bilang kayak Saweria. Sabar 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 sabar. Tenang tenang. Gak apa-apa. Saweria bener. Apakah dari AdSense doang? Oh dua-duanya. Oh dua-duanya. Kalo bisa dua kenapa ada satu. Berarti kamu dapetnya dua-duanya? Iya. Tapi kalo misalnya di Youtube itu Saweria itu kayak nunggu loteri gitu loh. Jadi kayak gak selalu. Gak selalu ya. Dan aku juga kalo misal live di aplikasi yang dulu itu mau ada yang nyawar atau engga. Itu kita tuh di gaji. Jadi kita tuh kayak live itu tetep ya kayak semangat gitu. Oh iya iya tau aku yang di. Jadi kayak beda gitu loh rasanya kalo misalnya di Youtube tuh rasanya kalo misal. Apa ya kayak gak ada tujuan gitu loh. Kalo live kan cuma absen doang. Kalo misal ada yang nyawar ya berarti puji Tuhan. Kalo misal gak ada yang nyawar ya udah. Orang dapet duit juga ya gitu. Oh iya iya iya. Tapi kates ini kan terkenal orang yang ceplas-ceplos, medok gitu loh. Kamu ngerasa gak kamu begitu? Merasa sih karena banyak yang bilang. Ada ini gak? Ada kesalahpahaman gak gara-gara kamu nyeplas-nyeplos sama orang lain gitu. Ada yang pernah kayak baper gitu, sakit hati gak gitu. Biasanya sih cewek sih yang sakit hati. Kenapa? Ya karena mereka mungkin gak tau ya. Tapi kalo misal orang-orang kayak cowok yang tak gituin. Terus kayak cewek-cewek yang ya temen-temenku sendiri tuh mereka udah tau. Udah ngerti ya? Bisa salah paham karena apa? Tapi biasanya yang kayak gitu tuh cuma yang kayak feminim. Yang kayak bener-bener yang kayak cuewek gitu loh. Cuewek tuh gimana? Cuewek tuh yang kayak. Cewek banget gitu? Yang cewek banget yang kayak haaah gitu loh. Yang kayak halo gitu. Oh. Yang bukan itu bukan bancius. Maksudnya kayak. Manner-manner. Yang bener-bener yang cuewek yang kayak feminim gitu loh. Cuewek. Cuewek sama cuowo. Iya, 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 iya. Oke, kalo kamu kan gak punya pacar. Kita punya beberapa pilihan kalo ini menurut kategori pacar kamu atau bukan? Iya. Iya? Coba kita sebutin dulu. Nih liat nih. Jonathan Liandi atau Aura Gaming? Hmm. Ini Kojo sama Ekoju, Ekoju. Hmm. Dua-duanya baik sih. Gak tipe cowokmu. Oh, tipe cowok, iya Kojo lah. Kojo, Jonathan Liandi. Jonathan Liandi. Oke, next. Siapa ini? Kiki Kasa apa Henki? Siapa itu Kiki Kasa? Kiki Kasa ini, Kiki Kasa ini yang punya kebon sawit di Sukabumi. Iya, tak? Gak tau gua. Udah gak tau terus kau dimasukin. Ini mana menurutmu? Secara ininya aja, secara looknya aja. Di antara kedua kira-kira mana? Ya Henki lah. Oh Henki. Temenku. Oh Henki temenmu. Iya, pacarnya temenku juga. Oh Henki, berarti pilihnya Henki. Next. Just No Limit atau Miyawok? Just No Limit. Just No Limit. Berarti secara angan-angan kamu pengen punya pacar itu yang kayak gimana? Yang kayak... Secara fisik dulu deh. Kayak kamu. Oh iya aku. Gak lah. Bercanda. Kamu suka ya sama om-om kecil gini sebenernya? Gak, aku juga suka sama om. Enggak, enggak. Kamu suka sama om-om besar? Enggak, maksudnya aku om ini maksudnya. Dia om atau bukan sih? Dia om, bener. Oh iya om ya. Ya aku tapi cuewek. Aku suka... Udah ame, udah ame. Udah sama. Anak band ada gak? Anak band? Kamu suka anak band gak? Anak band? Enggak sih, aku gak suruh banget ngikutin band. Kenapa? Gak suka anak band? Aku gak bisa main gitar. Gak mesti gitar. Gak mesti gitar. Gak mesti gitar. Gak mesti gitar. Kamu bisa main bass, main drum, main kolintang, Tiva dan Fu. Bisa-bisa. Tapi dulu aku pernah main kolintang sih. Oh iya pernah main kolintang? Dulu pasti stay. Oh iya. Biasanya dia. Paduan suara. Gini 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 gini. Itu angklung. Angklung. Oh iya angklung. Anjir. Aku sampe sekarang gak bisa bedain antara angklung dan kolintang loh. Iya beda, beda. Oke oke oke. Beda ya. Tau bedain kalajengking sama kalajengkang tau ya? Tau gak? Kalajengkang gak ada? Ada. Kalajengking ada? Ada kalajengking ini. Kalau balik kalajengkang. Oh. Wah bentar lagi. Wuhuu lucu. Oke. Kak Tes asli mana sih? Aku asli Surabaya. Loh sahaja. Sampai sekarang masih tinggal di Surabaya? Sampai sekarang masih. Sebentar, sebentar. Ada yang bilang sama tuh yang ngomong Boni. Sama sama Dame. Dame habis bangun dari Surabaya. Oh gitu. Gue pikir sama sama lu. Sama. Sama ada 18 plus. Hmm? Ya maksudnya ngobroling soal KPR rumah. Oh aku tau. Kayaknya 18 plus gara-gara ngomongin nenen gitu ya? Hah? Ya mungkin. Hah? Loh nenen tak? Iya. Loh nenen atau? Loh nenen atau? Kamu pernah ngomongin nenen gak? Ya enggak. Maksudnya kalau nenen atau koncolodon. Koncolodon itu apa? Koncolodon apa mana? Koncolodon apa mana? Itu yang hiu tapi gede banget. Koncolodon itu sesuatu di manusia. Oh bagian tubuh manusia. Koncolodon itu pokoknya di dalam celana kita. Hand sanitizer. Hand sanitizer juga di dalam celana. Enggak ya enggak. Pokoknya koncolodon itu pokoknya gara-gara orang-orang umi dan orang-orang yang lihat lifeku. Jadi mereka yang nyebutnya koncolodon. Mereka yang nyebutnya koncolodon. Terus habis itu kayak mereka yang kayak gitu ya aku cuma ladenin aja kayak ladenin guyon. Tapi kalau misal untuk bahas 18 plus ya kadang enggak sih. Enggak ya, guyon-guyon aja. Lebih karena guyon-guyon aja. Kayak misal di Instagram kemarin kan aku jadi Halloween kan. Halloween aku jadi lontai sekolah. What? Maaf, tunggu dulu. Profesi itu... Akhirnya kamu kan... Kenapa? Bukan. Saya tuh bedanya dimana? Soalnya saya enggak menemukan perbedaannya di sekolah. Maksudnya? Ya lontai sekolah tuh maksudnya gimana? Ya lontai sekolah maksudnya aku tuh gak ngomong lontai di sekolah. Tapi maksudnya kayak... Kan kemarin bajunya kayak merah terus roknya merah apa? Mini, mini. Enggak sih gak, mini juga sih. Hitam, pokoknya hitam. Terus abis itu kayak... Pokstnya kan selebel jadi yaudah aku kayak tulis... Kawasan lontai-lontai bule. Nah abis itu kayak aku tulis captionnya... Mode lontai sekolah. Oh gitu. Pas Halloween, pas Halloween party. Ya. Hmm jadi lontai sekolah. Enggak, enggak, enggak. Masalah. Ini lontai sekolah ini lontai yang masih sekolah atau lontai di sekolahan? Iya betul. Memang ada lontai di sekolahan? Iya ada aja kali, enggak tahu. Iya pernah ya. Iya enggak tahu. Enggak lah udah lulus. Luh udah lulus. Enggak, kita enggak tahu masalahnya di sekolah itu ada apa enggak. Iya. Kates berarti sekarang apa? Kuliah? Enggak kuliah. Jadi ya fokus jadi konten kreator aja? Enggak fokus juga. Arahnya kemana bocah ini? Sabar-sabar. Jadi kamu nih menjalani hidupmu sekarang? Gak apa-apa. Oke. Oke. Kamu menjalani hidupmu sekarang ini? Gimana? Pokoknya gimana? Arahnya kemana? Sabar, iya, iya. Kuliah nggak? Mau jadi konten kreator nggak fokus. Seseruan aja masih muda. Kamu umur berapa sih? Aku umur 19. Tapi itu mulai November atau Oktober waktu itu mulai. Eh tapi aku 20 sih tahun ini. 20. Tahun ini 20. Terus? Terus? Ya kamu fokusnya dimana? Mau berkarirnya gimana? Mau berkarirnya? Mau konten kreator kah? Apakah fokus di Mobile Legends jadi pro player? Aku mau let it flow. Lihat nanti aja? Iya. Karena aku juga nggak tahu aku cocok dimana. Hmm. Oh gitu. Jadi apapun yang misalnya dateng ya udahlah. Kalau kamu suka jalani. Kalau nggak ya udah. Iya. Endorse-endorse gitu diambil? Ambil lah. Gak usah marah-marah. Eh coba lagi lagi lagi. Berapa? Itu aku cuman bilang ambillah. Gitu. Dan marah. Iya, iya. Follower kamu berapa sekarang? Di mana? Di Instagram? Lupa. Coba lihat. Eh nggak tahu. 700an kan. Oh kalau di TikTok? 1,9. Oh gede dong berarti endorse-nya ya? Lumayan. Dapat berapa biasa sekali endorse? Gak mau. Puluhan juta? Amin. Udah pernah ditelepon orang pajak belum? Belum. Nah makanya aku nggak mau kasih tahu. Nanti di telepon. Sampai aku ditelepon kamu yang bayar pajaknya dong. Ya diurusin dong. Iya dong. Diurusin pajaknya. Oh emang harus pajak ya? Lu punya pajak dong? Kenapa? Ada pajak pendapatan namanya. Setiap kita punya pekerjaan ada pajaknya. Pajaknya banyak nggak? Ya tergantung pendapatanmu. Iya makanya pas deal itu dibilangin pajaknya dibayarin dulu ya. Buat pendapatannya terima bersihnya kamu berapa. Gue lama-lama jadi manajernya dia ini. Mau masuk manajemennya Pak Surya? Iya jadi jangan-jangan buat cukup saya aja. Jadi kalau mau ada pekerjaan dilihat dulu bukti potong pajaknya kamu minta. Nanti kamu kalau ditagih sama orang pajak kamu laporin gitu. Lapor apa? Lapor pajak! Loh nggak maksudnya. Lapor pajak. Loh nggak maksudnya lapornya. Mau gimana lapornya? Setiap tahun itu kita harus lapor pajak. Kalau misalnya kita lupa. Ya jangan lupa. Ya kalau misalnya lupa tiba-tiba lupa. Pasang di alarm 1 Januari jangan tahun baruan bayar pajak. Ya oke oke. Tapi kalau misalnya lupa bakal ada orangnya datang ke rumah. Wih urusanmu. Wih urusanmu. Wih sorang. Wih sorang. Eh gini gini. Eh. Udah anajak ya? Iya 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 iya. Ini terakhir mungkin bisa lebih nih. Kau tuh kecilnya pernah jatuh ya? Pernah? Kepalamu pernah kejedot apa gimana? Pernah sih aku. Oh. Enggak sih. Enggak pernah tapi pernah. Maksudnya gini gini. Enggak pernah tapi aku pernah ini. Kan aku di kapan lalu bosan kan di rumah. Bosan. Terus aku tuh kan gini. Kan ini balkon di atas. Kan habis itu bawah. Ini kan kalau misalnya kita lihat kan sofa. Iya. Balkonnya tapi di dalam rumah. Bukan balkon itu namanya selasar. Oh selasar. Aku tahu selasar. Habis itu aku lihat selasa. Habis itu aku ngelihat ke bawah. Selasar selasar. Kan sopa. Rebo. Rebo. Ya sopa. Abis itu kan kita kalau misalnya ke bawah kan harus turun tangga dulu. Iya. Aku males. Jadi aku langsung lompat ke sopanya. Langsung. Dari lantai dua. Dari lantai dua ke satu. Ke satu kamu lompat. 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 Gara-gara itu kan aku kan dipanggil mbakku kan. Me ayo makan. Nah aku lihat wih ada banyak. Jadi aku pinginnya kayak langsung lompat duduk makan. Ternyata lompat. Terus itu. Ini ku kejeduk nanti. Ada bekasnya. Tuh bekas kaut gigiku. Oh berarti gini ngantep duduk gitu. Iya. Itu baru berapa tahun yang langsung. Tahun yang lalu. Hmm. Berarti kau punya. Punya pikiran bahwa aku lompat duduk makan langsung gitu. Wah kacau. Wah kacau. Soalnya bener-bener keliatannya tuh kayak sangat-sangat apa ya pendek. Iya pendek. Ya karena aku menurut sekalanya roller coaster kan. Jadi aku kalau misalnya. Tapi kamu percaya gravitasi ada anak? Percaya. Ada sih. Tapi untung aku gak apa-apa. Terus abis itu pas aku. Pas ketatan abis itu kayak bangun lagi kayak. Wow gigiku goyang semua. Aku kira aku bakal omong. Abis itu aku ngaca kayak. Akhirnya aku langsung ke dokter gigi. Hmm. Benerin lagi. Benerin. Ketatap ya. Bahasanya ketatap ya. Ketatap kok sih. Ketatap itu kayak. Ya ini ketatap itu kayak. Muka ketatap pintu gitu. Jadi kamu menurutnya kayak gini weh. Jadi kan. Aku lompat serut. Twing. Tot gitu. Oh hari. Swing tot. Ada totnya. Swing tot. Jadi kepalaku ke jaduk lantai serut gitu. Bukan serut. Berjedang. Oh iya berjedang gitu. Kalau serut kan tadi. Bunyi kunci. Bunyi kunci. Aduh bisa main. Kantes. Kita. Terima kasih banyak ya. Kantes udah dateng ya. Terima kasih banyak udah main kesini. Udah berbagi cerita kamu yang sangat luar biasa. Iya. Buat adik-adik jangan diturut di rumah ya. Kalau dari lantai 2 ke lantai 1 lewat tangga. Lewat tangga. Bener. Banyak sekali yang menginspirasi dari Kates ya. Bahwa kita akhirnya tahu bahwa kejedot itu ketatap. Iya. Wah gitu ya dia. Dan jaga anak anda baik-baik jangan sampai kejedot nanti hasilnya kayak begini. Hahaha. Sampai ketemu lagi di Tokot. Bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!